Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Nama Yesus yang... Tuhan aku ingin menyembahmu, aku siap menyembahmu Kasihnya yang luar biasa biar mengalir dalam hidup kita Ada sebuah lagu lama yang seperti ini yang sangat memberkati saya Kasih Yesus indah dalam hidupku Menghiasi hati dan jiwaku Ku tak dapat hidup tanpa kasihmu Tuhan pegang tanganku di sepanjang jalanku Kasih Yesus indah dalam hidupku Menghiasi hati dan jiwaku Ku tak dapat hidup tanpa kasihmu Tuhan pegang tanganku Pegang tanganku sepanjang jalanku Kasih Yesus indah dalam hidupku Kasih Yesus mengalir dalam hidupku Boleh sama-sama belajar lagu Dalam kasihmu Kasih Yesus indah dalam hidup Kasih Yesus indah dalam hidup Kasih Yesus indah dalam hidup tanpa kasihmu Pegang tanganku sepanjang jalanku Katakan kasih Yesus Kasih Yesus mengalir jalanku Seperti sungai Seperti sungai Yang tak pernah kering Kasih Yesus Kasih Yesus Membebat hatiku Dalam kasihmu Ku merasa Keduh Katakan Kasih Yesus Mengalir Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Membebat hatiku Dalam kasihmu Ku merasa Keduh Amin Kami Kami percaya bahwa Dalam kasihmu Kami merasa Teduh Tuhan Kau membebat hati kami Dalam kasihmu Ku merasa Teduh Kasih Yesus Kasih Yesus Mengalir Dalamku Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Membebat hatiku Dalam kasihmu Ku merasa Teduh Dalam kasihmu Ku merasa Teduh Dalam kasihmu Ku merasa Ku merasa Teduh Dalam kasihmu Ku merasa Teduh Terima kasih Tuhan Terima kasih Ku merasa Ku merasa Ku merasa Ku merasa Yesus Aku 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 Rider Ku merasa Aku Kepadamu ku berseru Yesus perisaiku Ku serahkan hidupku Yesus telah segalanya bagiku Yesus tak kuatku Yesus penuhaku Kepadamu ku berseru Yesus perisaiku Ku senangkan hidupku Yesus telah segalanya bagiku Kami tahu engkau segalanya Tuhan Engkau kekuatan kami Tuhan Kami bawa hati kami kepadamu Kami berseru kepadamu Tuhan Kami bersyukur dan menyembahmu Tuhan Terima kasih Yesus Yesus telah segalanya bagiku Tuhan ku rindu Tuhan ku rindu Menyatakan padamu Tuhan ku berhindu Tuhan ku rindu Tuhan ku rindu Akulah putramu Putra Raja Kupuji namamu Kupuji namamu Ku sanjung engkau Oh Tuhan Dalam jangku Kupuji namamu Kupuji namamu Tuhan Ku sanjung engkau Oh Tuhan Kupuji Tuhan Kupuji namamu Kupuji namamu Ku sanjung engkau Oh Tuhan Kupuji namamu Kupuji namamu Ku sanjung engkau Oh Tuhan Ku sanjung engkau Ku sanjung engkau Kita di hadapan Tuhan itu menjadi dupa dan Bau yang harum di hadapan Tuhan Seperti ada persembahan korban yang dibakar dan kemudian menjadi dupa yang harum Kalau di rumah pernah ada wangi-wangian dari jemaah dari ini ya dari apa yang nama akar-akaran ya kayak mereka bilang ini ya buat pewangi ruangan yang biasanya dikasih lilin di bawah dan kemudian ada pewanginya ada akar-akarnya atau ada pohon-pohon yang kering yang kemudian ditaruhkan pewangi dari mungkin kayu-kayu yang wangi yang sudah menjadi wangi-wangian dan ketika apinya menyala itu akan menjadi bau yang harum Sudara Pujian kita Ucapan syukur kita dan pernyataan hati kita Daud katakan bahwa seperti renungan hatiku itu biar menyukakanmu Sudara Pujian aku tuh aku membawa di hadapan Tuhan dan aku mengangkat tanganku ke arah tahtamu dan membawa pujian yang terbaik kepada Tuhan Daud adalah seorang yang sangat luar biasa kenapa dia selalu mengekspresikan seluruh gerak-gerik tingkah lakunya semuanya lewat pujian Sudara dikejar-kejar musuh dia memuji Tuhan Sudara dikejar-kejar oleh anaknya sendiri untuk dibunuh juga dia juga tetap memuji Tuhan lewat pujian-pujian seruan pujian-pujian meminta pertolongan masmur-masmur yang dinyanyikan Sudara Bahkan ketika dia juga mengalami kemenangan-kemenangan dia juga memuji Tuhan Jadi makanya dia katakan bahwa dalam segala waktu aku mau memuji Tuhan Sudara ya Jadi puji-pujian kepada Tuhan itu bukan hanya ketika kita naik promosi Ketika kita mendapatkan mungkin surprise-surprise yang luar biasa Ketika semua hari kelihatan baik ketika semua jalan gak ada yang tertutup Semua jalan bagus Sudara berkat juga mengalir tidak ada yang menghalanginya Sudara ya Badan juga fisik sehat semuanya oke Sudara keluarga juga baik Sudara tidak ada hal yang diragukan Sudara Dan kemudian kita memuji Tuhan semua orang juga yang di luar juga akan melakukan hal yang sama Memuji Tuhan dalam keadaan yang memang diberkati Dalam keadaan yang nyaman Dalam keadaannya semua baik dan oke Mereka akan memuji Tuhan dengan sangat mudah Tetapi dalam keadaan yang tidak baik Dalam keadaan yang tertindas Dalam keadaan yang kau punya alasan untuk berhenti memuji Tuhan Tapi Sudara memuji Sudara menyembah Sudara datang berdoa dan mengucap syukur Bahkan mengangkat tangan Daud katakan aku mengangkat tanganku ke arah baikmu yang kudus Aku memuji engkau Bahkan dikatakan tujuh kali dalam sehari Aku memuji-muji engkau Sudara bayangkan artinya bahwa dalam satu hari Sudara mungkin pagi kemudian siang kemudian pagi subuh Mungkin kemudian jam sepuluhan kemudian siang lagi kemudian sore lagi malam mulai malam lagi tengah malam lagi Jadi Sudara selalu ada waktu untuk memuji Tuhan Atau dengan kata lain bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan Sudara Memuji Tuhan itu adalah salah satu privilege Salah satu kesempatan emas yang diberikan kepada kita Sudara karena kita ini manusia berdosa penuh kekurangan kelemahan Tapi Tuhan memilih kita dan berkata bahwa pujilah Tuhan Dikatakan bahwa elu-elukanlah dalam Masmur 47 Sudara boleh baca dikatakan bertepuk tanganlah segala bangsa Jadi tidak dikatakan satu kota, satu daerah, satu gereja, satu demenasi Tapi dikatakan bahkan itu bertepuk tanganlah hai segala bangsa Pujilah Tuhan, elu-elukanlah dia Bertepuk tanganlah, muliahkan dia Bersorak-sorai, sorak-sorai itu bukan cuma terima kasih Tuhan Kau luar biasa, itu benar-benar Alleluya, amin Sudara, yes aku akan memuji Tuhan Yes, aku akan menyembah Tuhan Beberapa waktu saya ada KKR ke Surabaya, saudara Jadi sebenarnya suaranya juga belum begitu pulih Benar, saudara ya Jadi masih kalau nelen itu sakit gitu Tapi saya percaya bahwa kita bisa mengatur semuanya Dan justru ketika saya juga tetap bersyukur Pemulihan, kesembuhan itu terjadi, saudara Dan buktinya dari beberapa waktu itu sampai tidak bisa keluar suara Tapi step-step keluar-keluar Bahkan tetap semangat lah, saudara intinya ya Saya pernah beberapa waktu ya di awal-awal episode itu Mungkin ada setengah bulan apa sebulan Itu saya tulang-tulangnya lagi sakitnya luar biasa Saudara, saya nggak tahu itu sakit tulang apa Apa cikungunya atau apa-apa lah Itu saya nggak ngerti, saudara ya Waktu itu saya pulang dari Papua Dan habis kena Covid juga Tapi sudah sembuh Tapi kemarin suruh tulang itu rasanya sakitnya luar biasa Tapi suara saya kadang harus kita iman itu harus ada prakteknya Ketika saya berdoa, saya harus percaya Tuhan sudah menyembuhkan Jadi rasa sakit masih ada Pegang gitar juga susahnya Luar biasa sakitnya, saudara ya Ditekuk-ditekuk, taruh gitarnya sulit sekali Tapi justru beberapa Kayaknya kurang lebih sebulan itu ya Saya melihat, saya sampai lupa Kalau artinya saya mengabaikan Karena saya percaya Saya sudah Tuhan sembuhkan Tuhan sudah tolong Mungkin sudah mau minum vitamin Atau yang obat yang lain juga nggak masalah Tapi kan kadang juga memang belum ada pemulihan Saudara, tapi kita harus semangat Kita harus paksakan hidup kita Pujilah Tuhan Seperti kata Daud Jadi ketika saya bangkit Ketika saya semangat Iman saya bertindak Saudara, saya terus memuji Tuhan Menyembah Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Eh, saya kaget saudara Mau cari yang sakit yang kemarin itu Yang dari berapa bulan awal saudara ya Dari bulan Mei itu ya April, Mei itu Sakitnya luar biasa Sampai kalau kemarin mani itu Mesti dipegang, digotong Dan aduh Belum pernah sih Kayak gitu saudara ya Jadi seluruh badan itu benar-benar Tapi Tuhan luar biasa Hari ini saya pengen cari sakitnya itu Udah nggak ada lah saudara Yesus kita luar biasa Ketika engkau memuji Tuhan Ketika engkau mengucap syukur Itu akan menjadi puji-pujian kita Menjadi ukupan Yang menyenangkan hati Tuhan Hari ini Bapak Ibu Saudara Apapun keadaan kita Puji-pujian Harus tetap naik Penyembahan Ucapan syukur Jangan tidak Jangan sampai tidak ada pujian Tidak ada korban Tidak ada mesbah yang menyala Yang kita bawa di hadapan Tuhan Setiap hari Sebab itu lewat saat teduh Berkat pagi Biar kita pada pagi hari Sambil saudara mempersiapkan segala sesuatu Mungkin ada yang sedang di mobil Karena memang jamnya pas Memang mau ke kantor Atau bekerja Atau ada ibu-ibu yang mungkin Sedang masak di dapur Anda boleh sambil Dengan rasa sikap hormat Dan menyembah Tuhan Anda bisa sambil putar Dan itu saya percaya Akan menjadi kekuatan Buat setiap kita Memberi waktu kepada Tuhan Untuk menyembah Berdoa Memuji Membesarkan Itu salah satu kesempatan Kesempatan yang luar biasa Bapak ibu saudara Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini berapa diantara yang mau semangat Boleh katakan di live chat Aku mau memuji Tuhan selamanya Saudara Sehingga dalam keadaan baik Dalam keadaan tidak baik Masih sakit Kurang Apa sih Pergumulannya banyak Saudara ya Air mungkin sepanjang malam Ada air mata Tapi menjelang pagi Ada sorak-sorai Bangun saat teduh lagi Tuhan terima kasih buat hari yang baru Aku memuji engkau Aku mengelu-elukan engkau Aku bersorak-sorai Dan itu akan mendapatkan kekuatan yang baru Setiap orang yang memuji Tuhan Dikatakan kita tidak akan menjadi lelah Kita tidak akan menjadi lesu Seperti Raja Wali Kita akan terbang tinggi Dengan kekuatan sayap Mengatasi semua badai Dan melihat kemuliaan Tuhan Yang luar biasa Yang setuju Mari boleh arahkan tangan kita ke layar Kami adalah anak-anak raja Kami adalah pemuji penyembah dalam kerajaan Allah Dalam segala waktu Kami akan memuji Tuhan Menyembah Tuhan Bersorak-sorai Mengucap syukur Karena kami tahu bahwa itu adalah Persembahan kami yang indah Yang bau-bau yang harum Yang menyukakan hati Tuhan Dan kami percaya saat kami bersyukur Menyembah Memuliakan Bersuka cita Kekuatan yang baru mengalir Mujijat Terjadi Pengurapan Allah dicurahkan Dan apa yang kami kerjakan Kami boleh melewati sepanjang hari Dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa Yang sakit hari ini sudah disembuhkan Yang mengalami lemah Beban berat sudah dibepaskan Dan kemenangan sudah menjadi bagian kita Dimanapun kita berada Hama berdoa Bahwa seluruh jemaah Tuhan yang hadir Pada saat di live chat langsung Maupun yang menyaksikan langsung Maupun tayangan ulang Penginyertaan Kekuatan Anugerah Semangat Suka cita yang luar biasa boleh mengalir Kami adalah Pemuji Penyembah Di dalam kerajaan Allah Dalam segala waktu Aku akan Memuji engkau Kami akan Memuji Tuhan Sekuat tenaga Kami mau bersorak-sorai Memuji kebesaranmu Penyertaan Tuhan turun dengan dasyat Dan kami menerima berkat daripada Bapak Terima berkat daripada Bapak Cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus Penyertaan daripada roh kudus Menyertai kita hari ini esok Sampai selama-lamanya Tetap semangat di dalam nama Yesus Maja terus Terima kasih buat semua kebersamaan Yang baru pertama kali hari Jangan lupa untuk subscribe-nya Thank you untuk like-nya Comment yang di live chat Maupun yang di komentar di bawah Kesaksian Maupun semua kekuatan firman Allah Yang di sharekan di komentar itu Sangat memberkati Dan terima kasih juga Buat semua dukungan sampai hari ini Yang tidak bisa kami balas Baik waktu yang diberikan Semangat maupun Partisipasi untuk membagikan Kepada teman-teman yang lain Supaya channel ini semakin terus berkembang Dan banyak orang boleh dimenangkan Dan menjadi kekuatan juga bersama dengan kita Di tempat ini untuk memuji Menyembah Memuliakan nama Tuhan Lewat tayangan online di JC Ministry Thank you so much Dan saya Jacqueline Selose To God be the glory Never giving up Sampai bertemu dalam hadirat Allah Ciao Ciao Terima kasih Oh Yesus Kau Tuhan Pujianku Terima kasih Oh Yesus Terima kasih Oh Yesus Terima kasih Oh Yesus Terima kasih Oh Yesus Selamanya Kucintakan Selamanya Kucintakan Selamanya Kucintakan Terima kasih Oh Yesus Terima kasih Oh Yesus Terima kasih Oh Yesus